Intro Berbekal semangat dan tekat kuat jajaran Polresta Samarinda di bawah Komando Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arifadli SIKMH MSI dalam melaksanakan tugas kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat memberikan perlindungan, penayoman, pelayanan, serta penegakan hukum sepanjang tahun 2022 ini telah berupaya optimal untuk menjaga kota Samarinda Dalam mewujudkan itu, Polresta Samarinda didukung dengan 1.078 personil yang mana terjadi peningkatan dibanding tahun 2021 yang berjumlah 1.045 personil Personil di tahun ini terdiri dari 13 Pamen, 108 Pama, 951 Bintara, dan Tantama, dan 6 PNS Salah satu geberakan diperlihatkan jajaran Polresta Samarinda dalam hal pengungkapan perkara narkoba Pada bulan Februari tahun ini berhasil mengamankan narkotika jenis sabu seberat 16,856 gram Kemudian, tepat di tanggal 10 Maret kembali mengungkap kasus ganja sebanyak 19 poket seberat 235,86 gram bruto yang ditemukan di salah satu indekos Dari 222 perkara dengan tersangka 339 orang yang berhasil diungkap Satuan Res Narkoba Polresta Narkotika jenis sabu menjadi temuan narkoba terbanyak di tahun 2022 ini mencapai 28.212,75 gram bruto Walaupun demikian untuk narkotika jenis sabu jumlah tersebut terjadi penurunan dibanding tahun lalu yang mencapai 47.961,62 gram bruto Kemudian, setelah narkotika jenis sabu disusul pula narkoba jenis ganja yang terjadi peningkatan signifikan Di tahun ini, ganja ditemukan sebanyak 6.173,23 gram bruto Sementara di tahun lalu sebanyak 2.230,35 gram bruto Penurunan temuan juga terjadi pada narkoba jenis INEX yang tahun ini hanya 256 butir dibanding tahun sebelumnya sebanyak 38.094 butir Dari temuan kasus selama tahun 2022 ini jumlah barang bukti lainnya yang didapatkan seperti Imbangan Alat bisap atau bong Ruang tunai Handphone Roda 2 atau R2 Dan roda 4 atau R4 Secara kuantitas kasus narkoba yang terjadi pada tahun 2021 sebanyak 219 kasus Dibanding tahun 2022 sebanyak 222 kasus mengalami kenaikan 3 kasus Untuk penanganan kasus di reskrim selama tahun 2022 sebanyak 575 kasus Baik kriminal umum Sebanyak 548 kasus Maupun kriminal khusus Sebanyak 27 kasus Kasus kriminal umum atau kejahatan konvensional Masih didominasi curan mor Roda 2 atau R2 Sebanyak 91 kasus yang dilaporkan Dan 50 kasusnya telah selesai Kemudian di bawahnya ada curat atau pencurian dengan pemberatan sejumlah 74 kasus dan perlindungan anak 41 kasus Dan perkara kegiatan judi online ada sebanyak 6 perkara dengan 9 tersangka serta barang bukti uang tunai sebesar 6.276.000 rupiah Kemudian untuk perkara judi konvensional itu sendiri terdapat 10 perkara dengan jumlah tersangka 24 orang dan barang bukti uang tunai sebesar Rp22.014.000 rupiah Ada pula kasus illegal oil sebanyak 12 kasus illegal mining 4 kasus dan pornografi 3 kasus serta kasus korupsi 1 kasus Untuk penyelesaian kasus dari 575 sudah terselesaikan sebanyak 510 kasus Sehingga perbandingan gangguan kaktifmas di tahun 2021 tercatat sebanyak 642 kasus di tahun 2022 sebanyak 575 kasus atau terjadi penurunan 10% dan sebanyak 67 kasus dan sebanyak Pada bidang lalu lintas sepanjang tahun 2022 terjadi sebanyak 92 laka lantas dengan korban meninggal 63 orang luka berat 29 orang dan luka ringan 55 orang serta tidak luka 65 orang dari laka lantas kerugian material mencapai 438.300.000 rupiah Jajaran Polresta Samarinda pun terus konsisten mendukung program pemerintah dalam memerangi kasus COVID-19 Salah satunya percepatan vaksinasi dimana di tahun 2022 capaian vaksinasi sebanyak 166.716 dosis dengan sisa vaksin Pfizer sebanyak 160 dosis sementara tahun lalu capaiannya 185.075 dosis selain melindungi mengayomi dan melayani masyarakat Polre juga peduli antar sesama ini tergambar dari kegiatan Jumat Berkah Polresta Samarinda dengan memberikan bantuan sembako kepada warga kurang mampu dalam mewujudkan Polre yang humanis Kapolresta Samarinda memiliki program yaitu Bekesah bersama Pak Kapolresta dengan sistem belusukan ke tempat-tempat pedagang kecil Pembespol Arifadli SIKMHMSI berdialog secara langsung dengan masyarakat dalam rangka pemeliharaan kamtip emas serta bertujuan untuk mengetahui secara langsung keluhan-keluhan dari masyarakat kota Samarinda Ada pun patroli humanis Kegiatan ini dilakukan Kapolresta Samarinda yang bertujuan agar masyarakat lebih memahami faktor keselamatan saat berkendara dan sebagai upaya pencegahan terjadinya fatalitas kecelakaan Kemudian program Bedah Rumah Kegiatan kemanusiaan sejuta manfaat ini dilaksanakan atas peran aktif Babinkam Tipmas yang langsung menyambangi rumah-rumah warga di masing-masing wilayah tugasnya Dari hasil tersebut terbentuklah giat sosial yang diusung oleh Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI yang menghasilkan perbaikan rumah secara total Polresta Samarinda juga memiliki pelayanan yang ramah terhadap kelompok rentan dan difabel Hal ini terlihat dari fasilitas-fasilitas yang telah dipersiapkan oleh Polresta Samarinda Berbekal tekad semangat mengimplementasikan program prioritas Kapolri dan sebagai daya umpit dari zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM Komitmen kuat Polresta Samarinda dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal tanpa batas didukung berbagai inovasi digital berbuah prestasi penghargaan pelayanan publik prima tahun 2021 dari Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah beroperasi pula Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Gedung SPKT merupakan kibah dari Pemkot Samarinda ini dirismikan langsung Kapolda Kaltin Irjen Pol Dr. Andes Imam Sugianto MSI Kerja dan pengabdian jajaran Polresta Samarinda ini merupakan upaya dalam mewujudkan Polri yang presisi prediktif responsibilitas transparansi dan berkeadilan Polresta Samarinda siap mengabdi menjadi pelindung dan pengayuh masyarakat yang presisi mewujudkan Samarinda sebagai kota pusat peradaban Polresta Samarinda tersenyum Jalan-jalan naik kereta naik ke atas pakai tangga mari kita bersama-sama untuk jaga Samarinda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati